RRI Live Music Selamat malam para pelenggar di seluruh Nusantara Apa kabarnya nih kalian semua Dan kali ini spesial RRI Live Music Kita bongkar langsung dari galeri musiknya Kota Pekanbaru Bersama saya Chris Ellen yang bakalan seneng banget Menemani kamu di malam hari ini Berapa jam ya Nantilah kita urus masalah jamnya Yang penting kita bakalan seru-seruan Bersama dengan salah satu musisi muda Dari Kota Pekanbaru ada Aftertaste Band Oke sebelumnya kita bilang gini Happy New Year Stop 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 Ingat umur Ingat umur oke Yaudah deh Sebelum kita ngawalin ngobrol-ngobrol Mendingin kita langsung dengar aja ya Langsung satu buah lagu yang dipersembangkan langsung oleh Aftertaste Band Dahulu semua indah Dahulu ku menjadi bunga cintamu Hari ini saat aku nanti satu malam bertemu denganmu Hari ini saat aku nanti satu malam bertemu denganmu Berapa kau lewatkan malam minggu Malam minggu bertemu denganku Dahulu semua indah Dahulu tersabat bergelada Dahulu hanya ada aku Dahulu ku menjadi bunga cintamu Sejak kali selalu kau tanyakan ada siapa di hatiku selain dirimu Aku bilang Aku bilang banyak kesibukan Aku bilang banyak kesibukan Hingga ku lewatkan hari Hari ini saat aku Hari ini saat bersambamu Hari ini saat bersambamu Dahulu semua indah Dahulu tersabat bergelada Dahulu hanya ada aku Dahulu ku menjadi bunga cintamu Tak mengerti Tak mengerti Kau bilang engkau aku selalu menjauh Ku ingin tahu Kau bilang engkau Katakanlah sayang Bila aku telah jemur Dahulu semua indah Dahulu semua indah Dahulu tersabat bergelada Dahulu hanya ada aku Dahulu ku menjadi bunga cintamu Semua indah Semua indah Semua indah Dan bergelada Engkau dan aku Dan bergelada Come on Dahulu semua indah Dahulu tersabat bergelada Dahulu tersabat bergelada Dahulu semua indah Semua indah Semua indah Dan bergelada Dahulu Dahulu Hanya ada aku Dahulu Ku menjadi bunga cintamu Luar biasa Yang benar Luar biasa jelasnya ya Tapi denger Kalau judul lagu ini adalah Dahulu kamu nih sengaja milih lagu ini menjadi pembukaan Iya kenapa karena kan ini udah tahun baru ya betul jadi kita walaupun tahun kemarin dahulu kita tetap mengenangnya di tahun ini tetap harus mengenang tapi jangan terjebak ya hahaha bukan main ya saya malam ini ya Oke nih agenis nama kreatifasinya nih ya kita kenalin dulu salah satu dari yang dimana kali ini nih kita bakalan ngobrol-ngobrol bareng-bareng dari afterdysbane ya boleh kenalin salah satu dong personilnya aku Nia vokalis oke terus ada pianisnya Bang Pindo oke terus ada gitarisnya Bang Pai oke dan basisnya Bang Dandi oke ya ini denger dari kata Bang ini berarti semua itu usianya di atas semua ya ada yang lebih tua lagi dibanding ada lagi hari lagi libur lagi libur untung diliburkan kalau enggak dia ngitung umur lagi tuh tahun ini oke oke ya nah nomor-nomor disini ya sobat kreatif ya mungkin sekali lagi untuk kamu yang mungkin pernah mendengarkan tadi ya situ situ ada Pindo ya ada juga Nia iya ada juga Pak I dan juga ada Dandi ya untung bukan Deddy ya oke nih nah untuk di akhir tahun baru kemarin kalian sibuknya ngapain sih kita sendiri sibuk pastinya ngisi ya ngisi-ngisi apa nih ngisi acara siapa tau ngisi blender pakai jos minum gitu kan ngumpul keluarga ngumpul-ngumpul sama keluarga terus ya jalan-jalan oh jalan-jalan oke bakar-bakar itu itu pasti banget itu oh ya oke temen-temen itu tahun baru oke temen-temen ya tahun baru nah kalian habisin waktunya bareng-bareng gak sih ya kan nampil juga ada ngisi-ngisi jadi kita bareng juga kalau yang sendiri-sendirinya dari Pak I dulu Fai ngapain Fai iya tahun baru ngapain gisi ya maaf ya kalian disitu nggak ngobrol kita berikan aja nanti lama-lama aku diamin dia nggak segera pojok ngobrol nanti oke ini ya oke nih seru banget kayaknya dan apalagi untuk di hari pertama pasti di tahun 2019 ini kita memang langsung memberiakan seluruh pendengar nusantara nih dan dengan bareng-bareng sama aftertaste band ini sendiri bener banget eh tunggu sebelumnya namanya aftertaste band ini diambil dari mana sih sebenernya jadi kan aftertaste itu kan bahasa Inggris ya artinya kan setelah itu bukan bahasa Jawa oke ya artinya setelah dirasa aja kayak dirasa aja dulu gitu jadi kan baru tahu gimana rasanya gitu oke dirasa dulu ya pokoknya itulah band-nya nah ngomong tentang rasa band ini berasa apa gitu berasa... berasa... strawberry... ya dia nggak ngede di tahun yang aku bilang ya kalau ikutnya nih aliran dari band ini apa sih kira-kira rasa yang dimunculkan dan something different dari aftertaste band ini kita lebih ke genre pop pop oke terus kayak yang lagu-lagunya ngebeat yang membahagiakan membahagia tapi bisa juga bikin baper sih bisa juga bikin baper kita tunggu nanti ya lagi bapernya oke nih nah boleh tahu kira-kira aftertaste band ini udah berdiri sejak tahun berapa boleh Denny dari 2014 2014 oke udah cukup tua juga ya bisa dibilangnya empat tahun nih personilnya memang ini semua dari awal komplit komit namanya sebuah band pasti ada berubah jadi paling kan seperti gitar ini baru oke gitarnya oh gitarnya baru bukan orangnya yang baru oke gitarnya baru oh gitarnya baru siap baru sebulan gitarnya baru ya oke 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 berarti gitaris lagi yang baru gitaris baru sama Nia baru juga cuman udah 2 tahun sih oh 2 tahun terbilang baru ya kalau untuk jadi ini udah bisa kawin itu merasa oke ini ya berarti sudah 4 tahun dan untuk original membernya sendiri pasti Dandy Dandy yang itu yang abang yang paling tua abang yang paling tua oke siap Pindo oh dan Pindo itu memang original membernya sendiri nah awalnya itu ketemu karena satu sekolah satu kuliah atau gimana nih kami dulu ketemu sih dulu saya sama Ferry yang paling tua itu kan namanya Ferry kan punya band namanya Rotary dulu kan oke jadi kami sering ikut festival, omoloba, hamilnya sering juara jadi dari situ berpikir membuat sebuah bentuk band untuk buat karya dan untuk job lah oke dijadikan job ya bukan sekarang untuk main-main doang ya jadikan job jadikan uang masuk ya siap tahun baru uang masuk siap jadi dari situ setelah itu kami ketemu dengan Pindo ngajak Pindo untuk gabung sebelumnya apa yang kenapa anda tertarik untuk merekrut Pindo Pindo dia kenapa Pindo senyumnya aja tuh kalau nganggap Pindo ini karena dia sok cool sok cool sok cool karena saking sok coolnya itu kami jadi tertarik oke lihat tuh sok cool di ujung itu pula yang buatnya dia tuh menjadi menarik dan punya persona sendiri asik luar biasa oke boleh tau gak kira-kira aktivitas kesaharian kalian masing-masing ini mahasiswa semua kah atau apa nih? enggak enggak oke aku mahasiswa oh dia mahasiswa yang lainnya Pindo Pindo kesibukannya apa nih ya kan suku kan oh iya iya oke oke itu payah apa ya apa kerjaan sendiri gak tau loh oh iya amazing banget kan ada ada kerjaan di game oh ada freelance oh iya oke 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 siap-siap kalau apa I? freelance oke freelance kalau misalnya Dandi sendiri? kebetulan saya bulan kemarin baru masuk sebuah kerjaan di sebuah perusahaan oke oke berarti baru masuk nih ya dan berarti aktivitas kalian kan berbeda-beda nih nah untuk bisa mempertemukan kalian masing-masing untuk ketika ada performance atau bahkan tampil dan lain sebagainya gimana? kita bicarain dulu oh bicarain dulu oke jadi kalau misalnya sama-sama bisa semua baru kita ambil oke yang biasanya kan kami punya latihan rutin jam hari Kamis malam biasanya oke Kamis malam kenapa tuh harus milisnya Kamis malam ya ampun karena itu jadwal yang kosong oh jadwal kosong Kamis malam kirain kenapa Kamis malam dia keluar ya? kita ngalau nih iya karena juga kan masing-masing dari kami kan gak menutup kemungkinan untuk ngambil job dari luar dari luar dari after test jadi kan kayak seperti Pindo di hari Jumat dia main sama main lain untuk misi di acara lain gitu oke dia punya pasangan yang lain ya pasangan yang lain ya dia selingkuh oh dia selingkuh oke 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 nah siapa nih diantara kalian semua yang paling sering mengorbankan waktu untuk konsek ketika ada performance? yang paling sering yang paling tua mungkin ya tim eri ya oh paling sering itu mengorbankan waktu gitu ya karena dia kan biasa kami kan sering mendapatkan kayak job lah job itu di siang hari atau seperti ya sore kadang dia mau gak mau harus izinkan dari kantor jadi dia harus mengorbankan kerjaan oke berarti yang paling sering feri ya berarti ya feri yang manusianya tidak ada disini nanti kita buat CJ aja disini ya dia berdiri disini ya oke ini ya nah kayaknya nanti kita akan lanjut ngobrol-ngobrol lagi ya tapi kita dengerin dulu yang lewat yang satu ini menurut kamu hoax itu? hoax itu berita bohong kan? hari gini percaya berita bohong udah gak jamannya bro hoax itu gak penting buang-buang waktu aja berita bohong jauh-jauh deh hoax menurut saya gak penting mending share berita yang pasti-pasti aja lagian kan nyebarin berita hoax dosa nah buat kamu jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya baca dengan teliti lalu klarifikasi kebenaran berita biar gak jadi korban hoax lre like music yeah Sampai jumpa Rindu yang tak pernah begitu hebatnya Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu Meski kau takkan pernah tahu Aku persembahkan hidupku untukmu Telah ku relahkan seluruh hatiku Namun kau hanya bisu Diam seribu bahasa Dan hati kecilku bicara Baru ku sadari Cintaku bertepuk sebelah tangan Kau buat rembu seluruh hatiku Semoga waktu dapat mengilami Sisi hatimu yang beku Semoga akan datang keajaiban Hingga akhirnya kau pun mau Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu Meski kau takkan pernah tahu Baru ku sadari Baru ku sadari Cintaku bertepuk sebelah tangan Kau buat rembu seluruh hatiku 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 Baru ku sadari Cintaku bertepuk sebelah tangan Cintaku bertepuk sebelah tangan Kamu bertepuk sebelah tangan Kau buat depuk sejap Seluruh hatiku 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 Dan itu memang ngebuat kaya apa ya, makin terbuka lah ya, lingkungannya makin luas ya. Ya ternyata dunia ini luas gitu, aku baru tau di 2018. Oh baru tau di 2018 nih. Kasiannya mursator. Iya, ya mas kasihan banget. Ya kalau misalnya, Fai sendiri apa nih kira-kira kenangan di tahun 2018 ya memang ngena banget untuk Fai sendiri? Gak ada, gak surah anak. Ya iya, pastinya tuh beli kita. Oh iya. Hasil dari perjuangan sendiri. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Oke, kalau misalnya Dini sendiri apa nih kenangan di tahun 2018 yang kayaknya memang dibawa gitu di tahun 2019? Apa ya? Punya pacar. Iya pastinya itu. Berarti baru dapatnya tahun 2018? Iya. Oke berarti. Hari besok satu tahun. Oh. Subhanallah. Subhanallah. Cie. 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 Itu sekali lagi bilang Cie ini gak bener nih ya, gak iya nih duanya. Oke nih. Nah ngomong tentang resolusi kita udah nih. Iya kasihan banget tuh Findo gak ditanyain. Mau ditanya juga mas? Enggak, enggak usah. Enggak usah. Oke. Findo apa nih kira-kira kenangan di tahun 2018 nih? Enggak punya kenangan. Betul, serius. Emang gak ada. Dia kan hidupnya lurus. Flat gitu ya. Oke. Oke. Jadi orangnya tuh tipenya flat kayak jalan lurus gitu ya. Jalan tol. Jalan tol. Jalan tol. Oke. Siap, siap, siap. Oke resolusi udah nih ya. Nah kira-kira untuk band ini sendiri, untuk aftertaste band ini kira-kira tahun 2019 apa yang pengen kalian raih selanjutnya? Pindo jawab, Pindo jawab. Pindo jawab, Pindo. Silahkan. Biar suaranya agak terdengar gitu kan. Harus apa ya. Apa? Insya Allah harus punya karya. Oke amin. 2019, bandnya lebih profesional lagi. Oke lebih profesional. Dua itu aja cukup ya. Enggak ada satu lagi. Oh ada satu lagi. Insya Allah kita ngejar media ya. Oh siap, siap, siap. Kita tunggu aja ya kira-kira bagaimana karya terbaru mereka. Atau bahkan bagaimana ini mulai mereka membuat band ini memang lebih ke profesional lagi di tahun 2019. Iya bener. Oke nih, nah tadi resolusi udah nih kira-kira nih ya. Untuk kalian sendiri gitu ya, untuk di tahun 2019 ini kan banyak sekali sebenarnya tantangan-tantangan baru. Iya. Baik untuk personal atau bahkan band itu sendiri. Nah apa nih yang ngebuat kalian ketika dari masa ke masa, dari tahun ke tahun yang ngebuat tantangan itu menjadi sebuah apa ya, batu pijakan untuk kalian semakin solid lagi di tahun 2019. Kalau aku sih, cara kayak gimana gitu ya. Tantangan-tantangan-tantangan apanya yang sudah kalian lewati dan akhirnya kalian semakin lama tuh ngerasa, oke band ini makin lama makin solid nih, ini enak nih biarpun kita sudah melewati banyak masalah gitu. Banyak sih, kalau tantangan banyak banget. Cara kita ya, kita harus tetap saling mengerti satu sama lain aja gitu. Terus kayak kasih masukan satu sama lain, terus kita kayak ya lebih banyak diperbincangkan aja sih. Lebih banyak berbicara dan berbuka aja gitu berarti satu sama lain nih. Sebenarnya kan kami kan juga selain ada jadwal latihan, biasanya kami setiap banggung itu setelah banggung... Evaluasi kita? Iya, besoknya atau dua hari kemudian kita ada ngumpul lagi itu. Ngobrolin bareng tentang evaluasi apa yang kurang dari penampilan kemarin, jadi kita evaluasi lagi semuanya. Nah dan disitulah kita tantangannya. Jadi kita belajar dari kesalahan. Oke ya, tipunya memang biarpun dibilang sih ala-ala anak-anak SMA, ala-ala anak-anak kuliah... Ya memang setiap abis presentasi kita cek lagi, presentasi cek lagi. Tapi memang itu sebenarnya ya yang membuat siapapun itu kelompoknya, siapapun itu timnya... Makin sukses dan makin bagus ke depannya gitu. Betul banget pasti ya Andi ya. Oke bolehkah gak kira-kira ini kan memang genre dari aftertaste band ini kan adalah pop ya. Pop ini lebih ke akustik atau full band? Full band sebenarnya. Full band? Full band. Siap full band? Oke ini. Nah full band nya tuh tapi kan ini ada yang kurang satu. Iya. Itu yang tua tadi kan? Itu yang tua tadi. Oke, kenapa senangnya dengan full band sih sebenarnya? Bukannya kalau makin lama orang makin banyak orang galau jadi menggunakan musik-musik akustik gitu? Ya kita bikin cara kita sendiri supaya walaupun kita full band kita tetap bisa ikutin jamannya gitu. Ikutin kayak, wah sekarang jaman yang akustik nih. Tapi kita tetap bikin, kita full band. Tapi kita bisa kok bawain sebagus misalnya atau seenak akustik gitu. Semendayu dayunya. Semendayu dayunya. Semendayu dayunya. Sembaper-bapernya. Sembaper-baper akustik gitu. Oke. Nah untuk di tahun 2018 kemarin nih itu kira-kira band yang memang ngebuat kalian tuh menjadi role model dari aftertaste band ini yang mana nih? Siapa? Influencer. Ya. Influencer ya. Kalau kita lebih, kalau untuk indonesianya paling kan Malik ya. Malik ya esensial. Oke Malik ya esensial. Malik ya esensial. Malik ya esensial gitu. Oke kalau misalnya dari luar? Dari luar dong. Siapa dong? Nggak ada malah Indonesia. Oh berarti lebih seru sama Indonesia gitu? Iya, tapi itu Indonesia. Oke. Siap, siap. I love Indonesia. Nah untuk masing-masing sendiri kan pasti punya selera musik atau bahkan role model atau bahkan panutan masing-masing. Baik kayaknya itu kira-kira penyanyi favoritnya atau bahkan yang bisa dibilang sih. Aku suka stylenya dan menurut aku suaraku cocok dengan style itu jadi aku ngikutin itu. Siapa? Aku kalau suka Agnes. Suka Agnes? Iya. Kalau musik-musik aku suka lagu-lagu yang baper sih. Lagu-lagu baper sebenernya ya. Tapi kalau misalnya sukanya, suka Agnes. Suka Agnes. Cuman kalau lagu-lagunya lagu-lagu yang slow, mellow. Lagu-lagu slow, mellow. Kayak nangis. Siap, 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 siap. Gak boleh, gak boleh, gak boleh, gak boleh. Ini dari 2019 kita harus move on. Siap, siap, siap. Kalau Pindu sendiri nih. Itu kira-kira yang menjadi. Ya Allah aku belum nanya loh dia udah ketawa ya ampun. Ya aku belum nanya lagi. Siapa nih kira-kira yang menjadi panutan dari Pindu sendiri baik itu di keyboard atau bahkan untuk di hidup sendiri? Gak ada sama sekali. Lama ya. Siapa? Gak ada, emang gak ada. Apa ya? Bisa gak kita? Aku terdiam ini. Aku terdiam di sini. Aku terdiam. Please. Aku terdiam di sini. Hidupnya kayaknya gak ada panutan gitu loh Kak. Ya udah dibilang dari jalan-jalan lurus. Lurus aja. Kayaknya dia harus ketemu sama satu cewek yang memang bisa menginspirasi gak? Oh bener-bener. Gak juga. Mbak Pindu ini kayaknya kalau jalan ya dia gak nengok samping kalian gitu. Lurus. Lurus aja gitu. Ada lubang juga di loncatnya gitu ya. Oke deh. Pas kita lewatin. Langsung ke Pak I. Gimana siapa nih kira-kira role modelnya untuk gitaris sendiri atau bahkan untuk hidup sendiri siapa? Gitaris gak ada. Kalau hidup gak ada juga. Ini aku gak tau. Mereka berdua bersaudara gak sih? Sebenernya. Kakak beradih gak? Enggak. Enggak. Oh Pak I gak ikhlas kalau bisa dianggap saudara sama Bindu. Sama juga. Oh sama aja. Aduh aku bingung ini. Ya Allah. Oke deh kita cari yang jawabannya bener aja deh. Dandi gimana nih Dandi. Kalau influence musik sendiri dari saya lebih suka dari Paramore. Oh Paramore oke. Paramore. Ya jenis-jenis yang rock gitu lah. Cuman musik jazz juga suka. Jazz. Paramore ke jazz sebenernya agak jauh ya sebenernya. Semua suka. Sebetulnya kan semua musik harus disukai. Cuman kan kita punya apa basic pengen yang lebih suka yang mana gitu ya. Jadi lebih sukanya musik-musik kayak Paramore. Oke ya. Sekolahnya memang dengerin musik-musik Paramore. Tapi karena namanya juga tim bukan harus memaksakan gendak sendiri ya. Bener bener. Harus sama-sama berembuk ya. Akhirnya memang memiliki ronor model yang memang masing-masing. Ya yang berbeda. Beda. Oke deh. Nah nanti kita akan lanjut lagi nih sobat kreatif ya pastinya. Tapi setelah beberapa buah lagu ya. Yang memang langsung dibawakan oleh Aftertaste Bain. Ini dia. Hanya dengan sepatah kata. Kau buatku larut dalam cinta. Buat hati menutup mata. Hingga tak melihat kau buaya. Buatku mudah percaya. Walau ternyata berbahaya. Tersadar aku gini. Tak mau ku dibodohi begini. Jelas sudah oh. Diriku kau dekati. Namun bukan cinta yang ingin kau miliki. Oh oh oh. Bila kau hanya main-main saja. Sudah kau buah waktu percuma. Hati ini bukan untuk coba-coba. Ternyata kau berbahaya. Cari. Hingga. Kau pergilah saja. Hmm. Aku tak seperti mainan cintamu yang lain. Yang mau saja kau bohongi. Dengan kata indah dan manis janji. Ini yang aku percaya. Ternyata engkau berbahaya. Tersadar aku gini. Tak mau ku dibodohi begini. Jelas sudah oh. Diriku kau dekati. Namun bukan cinta yang ingin kau miliki. Oh oh oh. Bila kau hanya main-main saja. Sudah kau buah waktu percuma. Hati ini bukan untuk coba-coba. Jadi hanya kau pergilah. Jangan ganggu aku lagi. Janganlah kau datang lagi. Janganlah kau datang lagi. Jangan ganggu aku lagi. Jangan ganggu aku lagi. Janganlah kau datang lagi. Janganlah kau datang lagi. Jangan ganggu aku lagi. Bila kau hanya main-main saja Sudah kau buang waktu perjumat Hati ini bukan untuk coba-coba Jadi hanya kau pergilah Bila kau hanya main-main saja Kau buang waktu perjumat Hati ini bukan untuk coba-coba Jadi hanya kau pergilah Janganlah kau datang lagi Jangan ganggu Jangan datang lagi Jangan ganggu Jangan ganggu aku lagi Jangan Jangan ganggu Jangan ganggu Jangan ganggu Jangan ganggu Cintaku telah dimiliki Inilah akhirnya harus ku akhiri Sebelum cintamu semakin dalam Maafkan diriku memilih setia Walaupun ku tahu cintamu lebih besar darinya Maafkanlah diriku tak bisa bersamamu Walau besar dan tulusnya rasa cintamu Bukan mungkin untuk membagi cinta tulusku Dan aku memilih setia Inilah akhirnya harus ku akhiri Sebelum cintamu semakin dalam Maafkan diriku memilih setia Walaupun ku tahu cintamu lebih besar darinya Terima kasih Seribu kali logikaku untuk menolak Tapi ku tak bisa bahagi hati kecilku Bila sejauh diriku ini masih sendiri Pasti ku kan memilih Kan memilihmu Inilah akhirnya harus ku akhiri Sebelum cintamu lebih besar darinya Maafkan diriku memilih setia Walaupun ku tahu cintamu Walaupun ku tahu cintamu Walaupun ku tahu cintamu Lebih besar darinya Harinya RRI Live Music Masih di RRI Live Music Kota Pekanbaru Nih sahabat kreatif dan masih bersama Dan Alcurtis Bim Kita coba Itu nyurakin itu Itu gak bener Oke kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol nih Seperti aktivitas kalian sendiri Dan juga musik-musik yang kalian sukai Serta juga role model kalian sendiri Dalam dunia bermusik Kita main games dulu ya Relax dulu Aku kesana nih main-main game Oke tapi aku harap Manusia yang di sebelah ujung sebelah kiri sana Mas Pindu Dan juga Mas Fahit tolong ya Ngobrol yuk kita ngobrol Sulit Mahal kayaknya kalau ngomong kok Bener-bener mahal banget kayaknya Oh iya betul Betul-betul Oke ini Nah langsung aja nih kita langsung mulai kayaknya Ke games yang pertama Ya Nah ini gamesnya Aku sebut kita adalah Quick Choice Ya dimana kalian nih Bisa langsung pilih aja nih Pilih ya Kira-kira mana yang menurut kalian itu sesuai Dengan keinginan kalian sendiri Sesuai dengan background kalian sendiri nih Ya Entah itu contohnya aku bilang Cowok atau cewek Kalian bisa pilih Ya Mungkin nih ya Maunya cewek Yang ini maunya cowok Terserah bebas ya Permainan simpel aja nih sahabat kreatif Jadi kita akan main-main dulu sama After Taste Band itu sendiri nih Oke Aku buka contekan dulu sebentar Boleh dilarang Enggak ini gak contekan Ini kopean Sama Sama Kembar Saudaraan 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 kan dia besar Kalau kopean kan kecil Oh iya oke oke Pengalapan Biasa Biasa Barang-barang Dan aku harus dengar suaranya Pindoh Molohon Ya di dekatkan dengan mic ya Ini harus di attention-kan terus nih ya Oke Yang pertama Pilih laut atau gunung Satu dua tiga Laut Oke semuanya pilih laut Wow satu hati semua nih Ciii Asik Asik Kompak nih ya Ini bukan background banget ya background musik ya kan Ciii Berarti memang pada suka laut semua ya Berarti kompak dengan Pantai sih lebih tepatnya kan Oh pantai ya bukan lautnya Oke siap 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 Oke selanjutnya Pilih sepatu atau celana Satu dua tiga Aku pulang Aku pulang Cunggu dulu Oke kita tunggu dulu Sepatu atau celana Satu dua tiga Sepatu Celana Pak I Sisanya sepatu Tiga Kenapa pilih celana Malu gak pakai celana Oh aku juga setuju sama Pak I Bener-bener Bener-bener Oke next lagi ini ya Karena disini beda-beda nih ya Aktivitasnya Pilih nih Libur di hari merah Atau meliburkan diri Satu dua tiga Libur di hari merah Merah Melibur di hari merah Melibur di hari merah Pindol Meliburkan diri Hari merah Berarti dua merah Dua meliburkan diri Ini ketahuan banget ya Ada yang suka cabut ya Jangan ditiru Jangan ditiru Jangan ditiru Itu gak bagus untuk tahun 2019 Ya Adek-adek Adek-adek Oke ini Next lagi nih Ini harus jawab-jawab Jawabnya jujur dan cepat Oke Pilih single atau jomblo Satu dua tiga Single Itu sama Beda-beda 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 Kalau single itu Di status Di KTP single Oke Mungkin di KTP jomblo Hanya Siap Pintar Untung gak ada yang kejebak Siap Siap Oke berarti pada miri single ya Single Siap Oke Pilih kampus Atau basecamp Satu Dua Tiga Basecamp Basecamp ya Basecamp kalian di mana? Di jalan mana? Di belakang Di belakang mana? Di belakang mana? Dia gak ada yang tau Dia gak ada yang tau Dia gak ada yang tau Jalan Ciri Tiro Oke Jalan Ciri Tiro Jadi yang main-main ke Pekan Baru Jadi yang main-main ke Pekan Baru Silahkan ke Ciri Tiro ya Di sebelah Karena jangan di belakang Oke Next lagi nih Milih nonton Atau shopping Satu dua tiga Nonton Shopping dong Nonton Ini wanita Siap Kalau wanita apa biasa Pasti shopping Nonton Nontonnya nonton apa dulu Biasa apa konser Nonton orang shopping Oh nonton Shopping Ide bagus Inter Apa cowok yang baik Nemenin cewek shopping Nemenin cewek shopping Oke Tapi mas saya sekarang dia punya cewek atau enggak? Punya Oh punya Siap Siap Next lagi Pilih Nonton drama Korea atau nonton drama Thailand Satu dua tiga Korea ya Allah Korea ya Allah Korea dong Thailand Oke Pak I sendiri Thailand Gak ada Gak ada dia gak milih Iya Oke kenapa pilih Thailand diantara semua nih Dia mereka pada pilih Korea Kenapa pilih nonton drama Thailand Lucu Lucu Oh iya karena memang dominan ya Bahasanya juga kan Dominan itu memang komedi Kalah di cup Iya Kalah di cup Keluar yang baru jalan-jalan dari Thailand Iya ketahuan ya Oke nih Pilih kuliah Atau ngeband Satu dua tiga Ngeband Ngeband Nia nih ya Silahkan Nia kuliah atau ngeband Sama apa gimana ya Kuliah atau ngeband Tergantar Ada tempatnya Ada tempatnya Abis Dia harus pilih satu Iya Pilih satu Iya pilih satu Iya pilih Kuliah atau ngeband Kuliah sambil ngeband Eh ngeband sambil kuliah Ngeband sambil kuliah Oke Ya mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik Amin Mudah-mudahan Gini next lagi Karena tadi katanya vokalis ya bukan hanya dia doang ya Tapi ada juga yang lain Pilih nih Vokalis cewek atau vokalis cowok Satu dua tiga Tergantung kebutuhan Tergantung kebutuhan Tergantung kebutuhan Tergantung kebutuhan Tergantung kebutuhan Tergantung kebutuhan Berarti Nia bukan nomor satu Maaf Nia Sedih banget ya guys Maaf ya Nia bukan yang utama Maaf Nia Nia pasti yang utama Oh Nia pasti yang utama Hmm Diseluruh pake apa Siap-siap Oke Nia lagi lanjut karena ngomong masih tentang vokalis nih Pilih Jadian sama vokalis atau sama adik vokalis Adik vokalis Adik vokalis Dia pilih di vokalis Kakak vokalis Kakak vokalis Dia punya saudara gak? Aku cewek semua Oh cewek semua Kakak sama adik cewek Kakak aku empat cewek Adikku satu cowok Oke berarti kalian pilih Siapa yang tadi pilih adik? Siapa yang tadi pilih adik? Pindu pilih adik Mungkin yang Maksudnya vokalisnya bukan aku adiknya Oke Yang vokalis yang lain Maka tau ada adiknya Ada adiknya lagi Kan Bang Pindu banyak Oh iya Bang Pindu banyak Siap Banyak Oke Nia gue gini ya Jadian sama gebetan sahabat Atau jadi mantan pacarnya sahabat? Jadian sama gebetan sahabat Gebetan sahabat tuh kita jadian tuh Atau jadi mantan pacarnya sahabat Mantan pacar Ya kita ini jadi mantan yang sekarang pacarnya sama sahabatin kita Gitu Jadi mantan Jadi mantan Kalau sama gebetan berarti kita perebut 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 Iya betul Dia lagi gebetannya terus kita ambil kan Jahat Jahat Kalau Vindo Senangnya yang mana Vindo? Nggak ada Aku terahhm Terahhm Mak Terehm Aku terahhm Cukup lah Vindo Cukup 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 aja main 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 main, Mbak Pak Ida Pak Ida Kalau Pak Ida Tengal Pak Ida Oh, berarti masa lalu-nya. Oh, aku gak tau cerita nih. Ini kayak cocok doang nih. Oke, jadi Pak Ie gimana? Mau ditanyain atau enggak? Dia udah nyerah. Munggo, munggo. Dia udah nyerah. Oke, the last day ya. Kira-kira pengen jadi anak yang berbakti atau musisi yang berbakti? Satu, dua, tiga. Anak yang berbakti dong. Anak yang berbakti. Doa, doa, restu Allah itu restunya orangtua. Oke. Jadi kalau orangtua kita udah berdoa dan kita yang terbaik pasti Allah juga. Amin, mudah-mudahan. Jadi ini untuk kalian semua orangtuanya memang suka lihat kalian aktivitasnya untuk performance seperti ini? Iya, kalau aku ya. Pasti ya. Pasti, kalian tuh kalau misalnya mau perform ke sini, itu bakal kalian bilang gak sih sebenarnya? Bilang dong, enggak. Mungkin gak bilang. Oke, masa iya? Gimanapun kita harus diizinkan orangtua juga gak? Oke, siap-siap. Mereka adalah contoh anak-anak yang baik dan berbakti sahabat kreatif. Bisa kamu tirus sepertinya. Luar biasa. Nah, kalau mau ngomong tentang masalah berbakti ini, tau kan nanti di bulan April bakal ada untuk coblos? Iya. Untuk menggunakan hak suara kalian nih. Nah, kira-kira selalu ikut gak sih berpartisipasi untuk mengeluarkan hak suara kalian? Aku baru besok ini kayaknya. Oh, baru besok ya? Oh, berarti pakalan pertamanya ya berarti ya? Padahal udah 17 tahunnya udah 3 tahun yang lalu. Ya ampun, gak boleh, gak boleh. Sebenarnya harus ikut ya. Karena gak bisa aja. Karena aku gak di sini KTP-nya. Jadi, kan kalau gak di sini tuh ribet kan? Ribet ya, oke. Kalau gak ada kartu namanya, kartu suara itu. Jadi aku, yaudah gak. Oke, berarti tahun ini ya diusahakan untuk harus menggunakan hak suaranya? Siap. Siap, oke nih. Kalau yang tiga lain di belakangnya udah pasti udah sering ya? Iya. Udah gak kan hidupnya juga udah lama ya? Oh, hidupnya juga udah lama ya? Coba aku gak bilang. Ini macam dinosaurus nih. Lama banget hidupnya. Lebih lama dari aku. Oh, iya lebih lama daripada Nia pastinya. Oke, 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 oke ya. Oke, kita cukupin dulu ya gamesnya ini. Jangan-jangan main bully-bullyan nih sesuatu yang lain. Gak boleh. Siap lah. Gimana kalau misalnya kita ngerin lagi ya? Performans langsung dari aftertaste, boleh gak? Boleh banget. Oke, nah kali ini bakalan. Ngebawain. Dia main nawar-nawar lagi ya. Gak boleh nih. Nah, setelah ini bakalan mau bawa lagu apa nih? Setelah ini aku mau bawa lagu Salah dari Potret. Oke, Salah dari Potret. Boleh, boleh. Silahkan, boleh langsung kita dengarkan aja ini sahabat kreatifnya. Performans langsung dari aftertaste, BIN dengan Salah. Silahkan kurang bert quem tahu suffinya jako Venezia. B determina berada, seperti ini juga kulihat ini dan subscribe. Doa perkata tarif Luna terwini противnya. Boleh. Tambah hati iikohtei emak apa tadi Knights Terima kasih 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 Aku Menjadi Terima kasih Terima kasih Aku Menjadi seperti Aku Aku Terima kasih 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 Terima kasih